Terima kasih telah menonton 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 Sebelum saya ingin jelaskan itu semua Kita harus tahu Sebelum tahun 1924 Al-Quranul Karim Dalam bentuk mushaf yang telah dicetak Tentu saja bukan di Mesir Tapi di wilayah lain Jadi Al-Quran telah dicetak Mushaf yang sudah dicetak itu kalau di India Kawasannya disebut kawasan Bombay Makanya Quran yang berasal dari Sono Dari kawasan India disebut Quran Mushaf Bombay Dan itu terbit dicetak secara masif Tahun 1880 Berarti lebih awal dibanding informasi Yang disampaikan oleh Profesor Mun Insiri Kalau di Mesir tahun 1924 Tapi sebetulnya bukan 1924 Tapi 1923 Selisih satu tahun Sekali lagi Tadi saya sebutkan bahwa Al-Quran Lebih awal dicetak itu di India Makanya Qurannya disebut Mushaf Bombay Tahun 1880 Masihi Itu sezaman kehidupan Atau masa berkaryanya Seorang tokoh yang bernama Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Karena Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Itu meninggal tahun 1903 Kalau tidak salah tahun itu Berarti sebelum beliau meninggal Itu memang betul-betul tahu Bagaimana Mushaf Bombay itu beredar Di kawasan India Bahkan kita juga di Indonesia Itu tidak asing dengan Mushaf Bombay Huruf-hurufnya itu tebal Dan kalau dibaca Itu membuat mata kita tidak lelah Karena apa? Hurufnya besar Cetakannya tebal Bagaimana contoh konkretnya? Ini Pak Edi Ini Mushaf Bombay ini Yang sampai sekarang masih dipakai Jadi ini namanya Mushaf Bombay Hurufnya besar-besar Tebal Dan enak dibaca Dan orang Indonesia menyebutnya Mushaf Bombay Ini pertama kali sekali lagi Tadi sudah saya sebutkan Tahun 1880 dicetak Di Singapura Itu malah lebih awal lagi Dicetak Quran itu Tahun berapa? 1870 Masehi Dan Quran dicetak di kawasan Asia Tenggara Itu pertama kali yang membuat cetakannya Ya membuat cetakannya itu Adalah orang yang bernama Muhammad Ali Ya namanya Muhammad Azhari Namanya Muhammad Azhari Bin Abdullah Palembang Jadi itu orangnya Dari Indonesia Tahun berapa? Tahun 1854 Masehi Berarti sudah sangat Awal Kita membuat Cetakan Al-Quran itu Kalau di Mesir Dicetak tahun 1924 Masehi Itu berarti cetakan Quran Yang sangat terlambat Oh begitu Bukan cetakan Quran yang paling awal Dan itu harus kita ketahui Dan Dengan data itu Kita bisa paham Bagaimana Orang bisa memahami Al-Quran terbitan Tahun 1924 Merupakan sebuah karya Dari suatu komite Komitenya itu sebenarnya Dipimpin oleh Seh Muhammad Ali Khalaf Al-Husseini Untuk memilih Memilih Di antara beberapa Kiro'ah Yang paling Tepat untuk dicetak Bukan berarti yang lain Itu dianggap salah bacaannya Yang dipilih Itu memang Bacaan Hafiz Oh gitu Jadi bacaan Hafiz An-Asim Itu yang dipilih Tapi masalahnya Kita gak ada bukti Data konkret Sampai hari ini pun Saya tidak punya Dokumen Quran Terbitan Tahun 1924 Oh malah tidak punya Saya tidak punya Tetapi saya punya Terbitan Quran Yang mendekati Zaman itu Tahun Tahun berapa Yang saya punya Tahun 1927 Masehi Pak Edi penasaran Quran yang saya punya itu Mana Pak Edi Ini Ini Quran Terbitan Tahun 1927 Jadi pegangnya Harus hati-hati Disini ada Angka tahun Jadi tertulis Ya kan Quran Gerim Tahunnya 1927 Sedangkan yang Di Mesir Itu dicetak Tahun 1924 Atau lebih tepat Tahun 1923 Sebenarnya Kalaupun Dikatakan Tahun 1924 Itu sudah Menjadi Pengetahuan umum Oke Kalau begitu Jaraknya Tidak terlalu Jauh Dengan Quran Yang Ada Di Tangan Saya Sekarang Ya Dan Quran Yang ada Di Tangan Saya Ini Minimal Sebagai Bukti Bagaimana Kita Membaca Quran Terbitan Tahun 1924 Itu Kira-kira Seperti Apa Pak Edi Bisa Bayangkan Bagaimana Bentuk Mushafnya Yang Diterbitkan Itu Dan Bagaimana Apakah Memang Berbeda Dengan Yang kita Punya Sekarang Nah Saya Beri Contoh Disini Surah Al-Fatihah Itu Hanya Terdiri Atas Enam Ayat Bukan Tujuh Bukan Tujuh Ayat Oh Padahal Ada Surah Al-Fatihah Itu Berapa Ayat Tujuh Tujuh Ayat Pak Edi Cek Disini Betul Enggak Bahwa Al-Quran Itu Tujuh Ayat Lihat Ya Ini Al-Quran Yang Kita Punya Sekarang Oke Lihat Disini Disini Tertulis Angka Satu Bismillahirrahmanirrahim Angka Satu Alhamdulillahirrabbilalamin Angka Dua Ar-Rahmanirrahim Angka Tiga Dan Seterusnya Sampai Ghairil Maghubi Alayhim Walabbalin Angka Tujuh Oke Berarti Tujuh Ayat Ya Quran Yang Saya Punya Ini Tahun 1927 Itu Angkanya Tidak Tertulis Tujuh Ayat Tapi Enam Ayat Nah Disini Saya Tunjukkan Tentu Kertas 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 Ya Memang Tahun 1927 Harus Hati-hati Dan Ini Kekayaan Apa Sejarah Yang Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Islam Itu Begitu Luar Biasa Dalam Konteks Tradisi Tulis Itu Sendiri Perhatikan Disini Disini Ayat Pertama Diberi Tanda Angka Satu Itu Alhamdulillahirrabbilalamin Tidak ada Bismillah Bismillah Tidak Dikasih Angka Jadi Bismillahirrahmanirrahim Tanpa Angka Alhamdulillahirrabbilalamin Angka Satu Arrahmanirrahim Angka Dua Jadi Cara Meletakkan Angka Tidak Sama Seperti Yang Kita Punya Tetapi Bunyi Ayatnya Sama Mulai Dari Bismillahirrahmanirrahim Sampai Gairil Mahdubi Alayhim Walabbalin Persoalan Angka Kita Bisa Lihat Disini Jadi Kira-kira Bentuknya Seperti Ini Yang Kedua Al-Quran Yang Saya Pegang Ini Terbitan Tahun 1927 Itu Tidak Ada Tanda Harokatnya Jadi Kalau Quran Yang Kita Lihat Sekarang Kalau Dikatakan Itu Diterbitkan Pertama Kali Di Cairo Tahun 1924 Kira-kira Kira-kira Ada Harokatnya Atau Tidak Perlu Pembuktian Atau Tidak Ada Harokatnya Juga Perlu Pembuktian Tapi Saya Tidak Bisa Menduga Duga Yang Ada Di Depan Saya Itu Adalah Bukti Konkret Quran Terbitan Tahun 1927 Disini Tidak Ada Fathah Kasrod Mah Jadi Kalau Dibaca Bagaimana Ya Dibaca Sesuai Dengan Memori Yang Kita Hafal Itu Tapi Ini Bisa Masuk Semua Ragam Bacaan Contoh Kalau Yang Biasa Kita Baca Misalnya Fikulubihim Maradun Fazadahum Allah Maradah Walahum Azabun Alimun Bima Kanu Yakthibun Biasanya Gitu Yang Kita Baca Tapi Ini Juga Bisa Dibaca Fikulubihim Maradun Fazadahum Allah Maradah Walahum Azabun Alimun Bima Kanu Yukathibun Jadi Bisa Dibaca Yakthibun Bisa Dibaca Yukathibun Tulisannya Tetap Sama Karena Ini Menggunakan Rasul Usmani Jadi Ragam Bacaan Kalau Dikatakan Versi Versi Yang Berbeda Semua Bacaan Itu Bisa Ditampung Disini Ini Tadi Cetakan Dimana Ini Kalau Dicetak Dimana Saya Tidak Bisa Menyebutkan Karena Tidak Tertulis Cetakan Mana Tetapi Yang Menarik Disini Ini Ada Teks Quran Bahasa Arab Di Sebelah Kanannya Ini Ada Teks Berbahasa Usmanli Bahasa Turki Usmani Bahasa Turki Tapi Menggunakan Huruf Arab Sama Seperti Di Jawa Bahasa Jawa Hurufnya Arab Ini Bahasa Turki Hurufnya Arab Saya Menduga Saya Hanya Menduga Ini Pasti Cetakan Turki Cetakan Turki Dan Ingat Kehilafan Turki Usmani Itu Runtuh Tahun 1924 Dan Ini Dicetak Tahun 1927 Tapi Apakah Dicetak Di Mesir Atau Dicetak Di Turki Saya Lebih Menduga Ini Dicetak Di Turki Tapi Tahunnya Tidak Ada Selisih Yang Banyak Hanya Selisih 3 Tahun Dan Sekali lagi Ini Sebetulnya Cetakan Yang Terlambat Kalau Cetakan Yang Kita Punya Yang Ada Di Indonesia Tahun 1970 Di Singapura Sudah Diterbitkan Quran Dicetak Quran Itu Kemudian Di India Malah Tahun 1880 Kalau 1854 Itu Yang Di Prakarsai Oleh Muhammad Azhari Dicetak Salitograf Litograf Cetak Batu Nah Sekali lagi Al-Quran Yang Edisi Awal Ini Tanpa Ada Harokat Sama Sekali Ini Beda Dengan Terbitan Al-Kitab Ibrani Yang Saya Punya Ini Cetakan Lama Ini Al-Kitab Ibrani Tapi Ini Terbitan Tahun 1840 1840 Tetapi Ini Sudah Ada Harokat Artinya Sudah Ada Nikudot Ada Nikud Nikud Itu Tanda Fathah Kasro Doma Dan Lain Sebagainya Dengan Demikian Kalau Ini Quran Sudah Diterbitkan Apakah Ini Quran Sudah Diedit Tentu Saja Tidak Ini Bukan Quran Diedit Tapi Quran Ditulis Ulang Dan Dicetak Ulang Tanpa Menggunakan Harokat Kemudian Bacaan Yang Beragam Tadi Ada Tujuh Kiroah Tujuh Bacaan Semua Bisa Baca Melalui Tulisan Ini Bisa Dibaca Yakdhibun Bisa Dibaca Yukadhibun Kalau Dibaca Yakdhibun Itu Kiroah Hafes Tapi Kalau Dibaca Yukadhibun Itu Bacaan Waras Jadi Mau Orang Dari Maroko Mau Orang Dari Tunisia Mau Dari Indonesia Mau Dari Turki Mau Dari Mesir Melihat Ini Al-Quran Dibacanya Tidak Ada Perselisihan Huruf Hurufnya Karena Memang Tidak ada Tanda Baca Tidak ada Tanda Baca Baik Pak Lee Saya jadi Ingat Ini video Bapak Mun Im Siri Dipakai Rujuan oleh Orang-orang Untuk Menyerang Islam Coba Saya tunjukkan Videonya Pak Lee Boleh Baiklah Pak Lee Kita Ingat Ini ada Video Dari Bapak Mun Im Siri Yang membahas Soal Cetakan Al-Quran Yang di Mesir Tahun 1924 Yang Dikatakan Ada Editan Segala Coba Kita Lihat Ini Videonya Ustaz Talia Sangat Meyakini Memang Bahwa Kitab Al-Quran Yang Sampai Kepada Kita Sekarang Itu Diproduksi Pada Periode Osman Bin Afan Itu Keyakinan Kita Kalau Anda Lihat Quran Yang Ada Depan Kita Ini Kita Yakini Ini Ini Adalah Kitab Yang Sama Yang Apa Namanya Diproduksi Pada Periode Usman Bin Afan Jangan Salah Kitab Yang ada Al-Quran Yang ada Di depan Kita Itu Diproduksi Tahun 1924 Di Kairo Mungkin Pak Ali Ada Komentar Soal Ini Ya Sebetulnya Penjelasan Beliau Itu Ada Benarnya Tapi Sekaligus Perlu Penjelasan Yang Detil Supaya Para Pemirsa Tidak Gagal Paham Saya Bisa Memahami Apa Yang Beliau Sampaikan Tetapi Ada Detil Detil Yang Beliau Tidak Sampaikan Mungkin Barangkali Keterbatasan Waktu Atau Karena Alasan Kalau Saya Mencoba Untuk Mencermati Apa Yang Beliau Sampaikan Memang Betul Al-Quran Yang Kita Yakini Oleh Seluruh Kaum Muslimin Itu Disebut Sebagai Mushaf Uthmani Artinya Diproduksi Ditulis Disalin Berdasarkan Apa Yang Diterima Oleh Para Sahabat Yang Waktu Itu Pada Masa Kekhalifahan Uthman Ibn Affan Sebagai Tokoh Sentralnya Dan Itu Saya Kira Tidak Ada Seorang Pun Yang Menolak Apa Yang Disampaikan Oleh Beliau Bahwa Quran Memang Dicetak Dalam Bentuk Buku Yang Disebut Mushaf Itu Memang Disebut Mushaf Uthmani Karena Di bawah Komando Kekuasaan Uthman Ibn Affan Halifah Yang Ketiga Tapi Beliau Mengatakan Juga Bahwa Jangan Salah Quran Yang Ada Di depan Kita Itu Baru Dicetak Kalau Tidak Keliru Baru Dicetak Tahun 1924 Itu Masa Yang Sangat Belakangan Begitu Kan Maksudnya Kalau Kita Cermati Juga Sebenarnya Cetakan Yang Dimaksud Dalam Urean Beliau Itu Cetakan Standar Yang Ada Di Mesir Jadi Mesir Itu Mencetak Quran Pertama Kali Ada Perselisihan Ada Perselisihan Pendapat Antara Tahun 1923 Atau 1924 Tapi Selisihnya Tidak Tidak Terlalu Banyak Hanya Satu Tahun Saja Tapi Kalau Dianggap Bahwa Quran Dicetak Paling Awal Di Mesir Itu Tahun 1923 Masehi Atau 1924 Masehi Itu Benar Tapi Di Mesir Apakah Sebelumnya Tidak Ada Cetakan Quran Di Tempat Tempat Lain Sudah Ada Quran Yang Dicetak Di Singapur Karena Waktu itu Di bawah Kekuasaan Kolonial Inggris Itu Cetakan Quran Terbitan Singapur Itu Tahun 1870 Masehi Sedangkan Di India Cetakan Quran Di India Yang dikenal Dengan Sebutan Quran Bombay Itu Tahun 1880 Alias Tahun 1880 Masehi Itu Sudah Dicetak Secara Masif Waktu Itu India Di bawah Pemerintahan Kekuasaan Kolonial Inggris Juga Jadi Sama-sama Memanfaatkan Mesin Dutenberg Baik itu Di Singapur Ataupun Di India Itu Cetakannya Lebih awal Lagi Dibanding Yang ada Di Singap Di Mesir Nah Sekarang kan Mudah Dibandingkan Saja Cetakan Quran Tahun 1880 Edisi India Dengan Cetakan Quran Tahun 1870 Dicetakan Singapur Dibandingkan Dengan Cetakan Quran Yang ada Di Mesir Apakah Memang Ada Perbedaan Tapi Dia bilang Ada Ada Dibilang Ada Yang direvisi Itu apanya Nah Itulah Yang kemudian Disalahpahami Oleh Banyak Orang Coba Kita Lihat Video Lanjutannya Di edit Atau Direvisi Di edit Coba Kita Lihat Diterusin Ini Silahkan Belakangan Sekali Jadi Kitab Quran Standar Yang ada Dimana Termasuk Yang depan Kita Sekarang Itu Adalah Produk Dari Komite Yang Dibuat Oleh Menteri Dalam Negeri Di Mesir Dan Terbit Pertama Kali Tahun 19 24 Nah Coba Disini Pai Ini Kita Kita Coba Cermati Apa Yang Beliau Sampaikan Bahwa Quran Yang Ada Di Depan Kita Ya Maksudnya Orang-orang Indonesia Itu Sebetulnya Hasil Produk Quran Edisi Besir Tahun 1924 Itu Masa Yang Sangat Belakangan Apakah Ini Penjelasan Yang Sudah Tuntas Saya Kira Penjelasan Ini Tidak Tuntas Kenapa Saya Katakan Penjelasan Ini Tidak Tuntas Karena Quran Yang Populer Di Asia Tenggara Sebelum Mesir Mencetak Quran Resminya Itu Tahun 1924 Masehi Kita Sudah Kita Sudah Mengkonsumsi Quran Terbitan Edisi Bombay Tahun 1880 Itu Sudah Kita Pakai Berarti Apa Apa yang Kita Baca Apa Yang Kita Pelajari Oleh Generasi Muslim Pada Abad 19 Itu Itu Kan Tidak Bergantung Pada Quran Edisi Cetakan Mesir Iya Kan Bahkan Kalau Kita Mau Membaca Sedikit Literatur Mengenai Sejarah Tahun 1880 Masehi Cetakan Edisi Bombay Yakni Di India Itu Sudah Betul Betul Luar Biasa Pemakaiannya Secara Masif Dan Bahkan Masa Itu Hidup Seorang Tokoh Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Yaitu Hazrat Mirza Hulam Ahmad Yang Meninggal Tahun 1908 Masehi Bukan 1903 Tapi 1908 Masehi Berarti Quran Itu Sudah Dipakai Secara Masif Oleh Banyak Orang Bukan Hanya Di Kawasan Asia Selatan Tapi Juga Kawasan Asia Tenggara Sebelum Mesir Mencetak Quran Standar Tahun 1924 Jadi Jadi Kalau Begitu Quran Yang Paling Awal Dicetak Tahun 1924 Itu Sebetulnya Kurang Tepat Karena Itu Bukan Edisi Yang Paling Awal Tapi Yang Paling Awal Justru Ada Di Kawasan Asia Selatan Dan Kawasan Asia Tenggara Lebih Jauh Bukan Tahun 1900 Tapi Tahun 1800 Soalnya Dia bilang Gini Karena Di Mesir Itu Mahasiswa Pada berkumpul Dari beberapa Negara Dari Turki Dari Yaman Dari Indonesia Dia bilang Berarti Waktu itu Memang Ada cetakan Cetakan Lain Kemudian Dikumpulkan Di Mesir Pemerintah Mesir Akhirnya Mengadakan Sebuah Komite Kemudian Ada Kata-kata Diedit Kemudian Dibikin Standar Atau Seperti apa Nanti kita Ada videonya Yang dimaksud Diedit Itu apa Dulu Definisinya Kita lihat dulu Menjadi kitab Standar Karena Waktu itu Seperti hanya Sekarang Mesir itu Menjadi Qiblat Orang-orang Yang ingin Mencari ilmu Dari berbagai Negara Nah Para Mahasiswa Yang datang Ke Mesir Itu umumnya Membawa Bukannya Sendiri-sendiri Ada yang Membawa Dari Yaman Ada yang Membawa Dari Turki Dari Jakarta Dari Indonesia Dan Dalam Banyak edisi Ada Perbedaan-perbedaan Ya Terutama Di Yaman Di Marokom Mereka Membaca Quran Dengan Cara Berbeda Dengan Kita Itu harus Kita tahu Nah Ini 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 Penting Ketika Para Mahasiswa Dari Berbagai Pelosok Negara Datang Belajar Ke Mesir Sepertinya Pemerintahan Mesir Kebingungan Karena Menghadapi Mahasiswa Muslim Dari Berbagai Negara Yang Membaca Quran Dan Membawa Quran Dalam edisi-edisi Yang berbeda Iya kan Kalau Kita cermati Orang Memahami Pernyataan Itu Sepertinya Quran Ini Bermacam-macam Bermacam-macam Quran Ini Ada Berbagai Versi Quran Ini Ada Berbagai Varian Bacaan Yang Tentu Saja Tidak Bisa Diseragamkan Maka Perlu Diseragamkan Dibentuk Komite Dibuat Semacam Standartnya Berarti Perlu Ada yang Diedit Nah Persoalnya Kalau Diedit Berarti Ada yang Ditambah Ada yang Dikurang Ada yang Dibuat Semacam Kesepakatan Tertentu Mana yang Ditolak Mana yang Diterima Kalau itu Yang Dibayangkan Ini Sangat-sangat Keliru Kenapa Saya katakan Demikian Kalau Dikatakan Bahwa Adanya Keragaman Bacaan Yang disebut Dengan Kiroah Sabaah Kiroah Tujuh Itu Salah Satunya Ada Bacaan Waras Yang beliau Juga sebut Dari Maroko Ada yang Dari Yaman Ini Bacaan Apa Ada Bacaan Waras Ada Bacaan Kaulun Ada Bacaan Hafiz Ada Bacaan Su'bah Ada Bacaan Apalagi Misalnya Khalaf Ada Bacaan Ibnu Kathir Dan Lain Sebagainya Pertanyaannya Sekarang Bacaan Bacaan Yang Beragam Itu Apakah Semua Diawali Dengan Surah Al-Fatihah Dan Diakhiri Dengan Surah Anas Jawabannya Iya Semua Sama Berarti Ada 114 Surah Sama Hanya Cara Membaca Berbeda Tetapi Lekukan Huruf Lekukan Hurufnya Itu Tidak Berbeda Itulah Sebabnya Tadi saya Tunjukkan Quran Tahun 1920 Diterbitkan Itu Tanpa Harokat Jadi Jadi Kalau Misalnya Bacaan Khalaf Kemudian Bacaan Hafiz Membaca Quran Ini Dengan Varian Bacaan Yang Beragam Tadi Yang Dibaca Tulisannya Satu Ini Tulisannya Tapi Bisa Dibaca Yak Dibun Bisa Dibaca Yukad Dibun Bisa Dibaca Kala Bisa Dibaca Kul Jadi Lekukan Hurufnya Tetap Sama Oh Cuman Bacaannya Cara Membaca Tetapi Kalau Dari Sisi Makna Dari Sisi Isi Pesannya Itu Tidak Mengubah Tidak Mengubah Pesan Itu Sendiri Jadi Kita Bisa Bayangkan Itu Kalau Distandardkan Itu Standar Yang Bagaimana Karena Kita Harus Memaklumi Pak Edy Quran Yang Tulisannya Itu Dipakai Di kalangan Masyarakat Afrika Utara Khususnya Di kawasan Maroko Itu Tulisannya Tidak Seperti Ini Pak Edy Tulisannya Maksudnya Apa Kalau Huruf V Itu Titiknya Di bawah Satu Tapi Kalau Huruf Kof Itu Titiknya Di atas Satu Tapi Model Seperti Ini Itu Tidak Distandardkan Di Mesir Di Mesir Kalau Huruf V Titiknya Satu Di atas Kalau Huruf Kof Titiknya Dua Di atas Hanya Itu Yang Distandardkan Salah Satu Contohnya Bukan Mana Yang Dikurangi Mana Yang Ditambah Kemudian Dibuat Editor Yang Baru Bukan Itu Ini Kemungkinan Besar Orang Orang Yang Tidak Cerdas Memahami Secara Keliru Apa Yang Beliau Sampaikan Atau Mungkin Pemaparannya Belum Lengkap Belum Tuntah Sehingga Ini Menjadi Sesuatu Kekisuruhan Di Ruang Publik Terutama Orang-orang Non-Muslim Kemudian Mengatakan Al-Quran Sudah Diedit Dan Diedit Itu Tahun 1924 Apa Maksudnya Diedit Iya Iya Kemudian Al-Quran Itu Tahun 1924 Baru Distandardkan Yang Semuanya Kemudian Tidak Dipakai Bukan Itu Sampai Sekarang Kita Masih Pakai Yang 7 Kiroah Itu Kemudian Quran Yang Diterbitkan Pada Era Tahun 1800an Tahun 1900an Semua Dokumennya Masih Ada Bisa Dibandingkan Satu Dengan Yang Lain Tapi Apa Benar Yang Dikatakan Tadi Yang Dipakai Al-Quran Di Indonesia Sekarang Ini Cetakan Mesir Tahun 24 Tadi Itulah Tadi Saya Mengatakan Sebelum Mesir Mencetak Quran Tahun 1924 Kita Sudah Punya Cetakan Sendiri Dari Singapura Itu Terbitan Tahun 1870 Yang Dari India Yang Kita Kenal Dengan Musraf Bombay Ini Kita Pakai Kemudian Ketika Quran Terbitan Dari Mesir Yang Dicetak Di Mesir Kemudian Didatangkan Ke Indonesia Kita Juga Pakai Itu Juga Gak Ada Problem Makanya Di Indonesia Di Asia Tenggara Ini Unit Mau Cetakan Mesir Ada Mau Cetakan Turki Ada India Mau Cetakan Bombay Juga Ada Semua Kita Bisa Bandingkan Pertanyaannya Sudahkah Kita Membandingkan Cetakan Cetakan Itu Dan Kalau Sudah Membandingkan Apakah Isinya Berbeda Pasti Jawabannya Tidak Ada Perbedaan Tadi Dikatakan Ada Perbedaan Perbedaan Justru Problemnya Adalah Kita Berbicara Tanpa Data Kalau Saya Bicara Dengan Data Siapa Yang Punya Al-Quran Terbitan Tahun 1927 Silahkan Hadirkan Datanya Kalau Saya Kan Bisa Menghadirkan Data Ini Cetakan Tahun 1927 Jelas Angka Tahunnya Dan Bahkan Bukan Hanya Itu Bukan Hanya Quran Bahasa Arab Yang Dicetak Meskipun Tanpa Tanda Vokal Fathah Kasro Doma Tidak Ada Tetapi Disertai Dengan Terjemahan Bahasa Turki Dan Ini Merupakan Sebuah Bukti Konkret Bahwa Quran Bukan Hanya Sekedar Dibaca Tapi Quran Juga Dipahami Sesuai dengan Bahasa Lokal Dan Itu Tahun 1927 Jadi Sangat Keliru Sekali Kalau Quran Waktu Itu Hanya Dicetak Teks Quran Bahasa Arab Saja Tapi Sekaligus Ada Terjemahannya Bahkan Edisi Yang Paling Awal Yang Tahun 1927 Sudah Terbukti Dengan Data Ini Coba Kita Lanjutkan Lagi Ustadz Ya Minimal Ada 7 Bacaan Quran Yang Dibenarkan Jadi Ketika Al-Quran Versi Tertentu Dari Yang Diterbitkan Oleh Satu Negara Berbeda Bukan Salah Karena Mereka Menuliskan Itu Dengan Bacaan Yang Mereka Ikuti Bacaan Yang Umumnya Dikuti Oleh Kita Di Indonesia Itu Bacaan Asim Nah Di Negara Negara Lain Mereka Menggunakan Bacaan Yang Berbeda Nah Ini Bagi Pemerintah Mesir Dihawatirkan Akan Membingungkan Ketika Mahasiswa Di Belbagai Negara Itu Membawa Kurannya Dengan Versi Yang Berbeda Maka Kemudian Dibentuklah Satu Komisi Komite Untuk Menyatukan Versi Al-Quran Nah Ini Setelah Mengambil Kalau Kita Cermati Pemerintah Mesir Kemudian Menyatukan Satu Versi Al-Quran Satu Versi Maksudnya Apa Ini Kalau Kita Belajar Al-Quran Belajar Atau Studi Quran Pasti Bisa Memahami Yang Beliau Maksud Tapi Bagi Mereka Yang Mencoba Untuk Mengalihkan Isu Ini Menjadi Bumerang Iya Apalagi Tadi Disebutkan Ada Tujuh Bacaan Versi Kalau Dikatakan Ada Tujuh Bacaan Yang Berbeda Dari Berbagai Kawasan Itu Memang Betul Sebelum Quran Dicetak Ya Dalam Arti Dicetak Di Mesir Dicetak Di Bombay India Dicetak Di Singapura Atau Dicetak Di Turki Artinya Sebelum Quran Dalam Bentuk Cetakan Al-Quran Sudah Ada Bentuk Manuskrip Apa Artinya Manuskrip Quran Yang Quran Yang Ditulis Dengan Tangan Itu Memang Sudah Ada Cara Membacanya Sesuai Dengan Kawasan Masing-masing Dan Itu Muaranya Sandarannya Sampai Kepada Riwayat Yang Sahih Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Diterima Oleh Semua Salinan Salinan Gitu Iya Jadi Begini Bukan Berarti Pemerintah Mesir Itu Mengalami Kebingungan Dihawatirkan Nanti Membingungkan Dan Lain Sebagainya Bukan Itu Sebenarnya Karena Kalaupun Mereka Dari Indonesia Bukan Berarti Orang Indonesia Itu Tidak Mengenal Bacaan Selain Hafiz Dia Juga Mengenal Bacaan Warish Dia Juga Mengenal Bacaan Khalaf Dia Juga Mengenal Bacaan Kalun Dan Lain Sebagainya Dan Itu Ada Dalam Kitab Kitab Ulama Kita Diajarkan Kiroah Kiroah Itu Hanya Saja Yang Di Indonesia Lebih Banyak Menggunakan Bacaan Hafiz Tapi Bukan Berarti Mereka Tidak Paham Tetapi Sekaligus Mereka Itu Hafal Semua Di Mesir Juga Begitu Di Maroko Juga Sama Maroko Itu Bacaan Yang Populer Itu Bacaan Imam Warish Tapi Bukan Berarti Waktu saya Di Maroko Sendiri Di Sana Itu Orang Maroko Juga Faham Dan Tahu Ada Bacaan Selain Imam Warish Misalnya Bacaan Imam Hafiz Mereka Juga Hafal Tapi Yang Dominan Warish Mereka Sama-sama Menghafal Dan Itu Kalau Sama-sama Menghafal Mereka Tidak Akan Bingung Karena Tahu Ini Bacaan Imam Warish Ini Bacaan Imam Kalun Ini Bacaan Imam Syukbah Ini Bacaan Imam Hafiz Mereka Semua Tahu Jangan Kita Membayangkan Bahwa Quran Itu Dihafal Dalam Satu Versi Quran Itu Dihafal Dalam Sepuluh Versi Bahkan Ada Yang Maksudnya Sepuluh Bacaan Sepuluh Bacaan Bisa Hafal Kalau Dikatakan Itu Versi Oke Kalau Dikatakan Quran Ada Sepuluh Versi Oke Tapi Masalah Sepuluh Versi Itu Dihafal Semua oleh Ahli Quran Dan Itu Mereka Hafal Semua Jadi Mereka Bisa Tahu Ini Bacaan Imam Waris Ini Bacaan Imam Khafaz Ini Bacaan Imam Khalaf Mereka Tahu Tapi Artinya Sama Semua Secara Inti Pesannya Tidak Tidak Berbeda Kalaupun Dibaca Kul Artinya Katakan Kalau Dibaca Kala Dia Telah Berkata Tapi Intinya Ada Satu Perkataan Jadi Sebenarnya Orang-orang Ini memang Harus Banyak Belajar Mengenai Quran Dan Apa yang Beliau Sampaikan Itu Sekali lagi Tidak Lengkap Sehingga Ditafsirkan Oleh Orang-orang Non-Muslim Bahwa Quran Diedit Quran Direvisi Quran Tidak Tuntas Selesai Pada Masa Generasi Awal Padahal Quran Sudah Tuntas Generasi Awal Kalaupun Tahun 1924 Diterbitkan Di Mesir Itu Sudah Tuntas Artinya 114 Surah Dari Surah Al-Fatihah Sampai Surah An-Nas Pertanyaan Sekarang Berbalik Kalau Al-Quran Sudah Tuntas Kemudian Di semua Tempat Dihafal Dan Juga Dibaca Dalam Keragaman Bacaan Lalu Bagaimana Dengan Bible Apakah Bible Sudah Tuntas Sampai Hari Ini Kanonnya Kalau Dikatakan Quran Baru Dikanon Tahun Dikanonkan Tahun 1924 Kalau Seandainya Dianggap Periode Pengkanonan Bagaimana Dengan Alkitab Apakah Sampai Hari Ini Kanon Itu Sudah Tuntas Belum Belum Tuntas Karena Antara Alkitab Yang Kanon Ortodok Kanon Katolik Kanon Protestan Sama-sama Tidak Sepakat Mengenai Jumlah Kitab Dalam Alkitab Itu sendiri Kita Lanjutkan Ada Ucapan Di edit Di sini Coba Kita Lanjutkan Dulu Menit Empat Jamak Dari Musaf Artinya Lebih dari Satu Musaf Ada Banyak Musaf Nah Al-Sigistani Ini Bercerita Tentang Inisiatif Dari Khalifah Kelima Dari Bantuk Mereka Berdua Mementur Satu Komite Untuk Mengedit Al-Quran Nah Ini Ada Edit Proses Editing Al-Quran Itu Masih Terjadi Pada Masa Abdul Malik Bin Marwan Dan Di antara Anggota Komite Yang dibentuk Oleh Abdul Malik Bin Marwan Ini Mereka Berjumlah Enam Orang Itu Terjadi Perdebatan Tentang Bagaimana Ini Dibaca Apa Yang Perlu Dimasuk Apa Yang Tidak Dimasuk Ya Memang Ini Kitab Suci Kita Ya Apa Namanya Masa Iya Quran Diedit Terus Apa Bahasa Yang Lebih Sopan Kira Kira Bagaimana Ini Ini Bisa Ditafsirkan Macem-macem Ini kalimat Seperti ini Bahaya Ini Memang Istilah Edit Meng-Edit Meng-Edit Bukan Pak Edi Ini Istilah Edit Editing Kalau Kita Sebut dengan Istilah Editing Ini Memang Problem Istilah Ya Problem Istilah Apalagi Ini Dikaitkan Dengan Kitab Suci Kalau Kita Meng-Edit Buku Mungkin Tidak Terlalu Beban Tidak Ada Beban Tapi Kalau Sudah Meng-Edit Kitab Suci Itu Tafsirannya Kemana-mana Pak Lalu Pak Istilah Apa Lagi Yang Lebih Sopan Dari Istilah Edit Kalau Dikatakan Edit Meng-Edit Bahwa Quran Apakah Ada Persoalan Editing Di situ Pada Masa Khalifa Marwan Malik Bin Marwan Dan Itu Disertai Juga Dengan Seorang Gubernur Gubernur Di Irak Salah Satunya Namanya Hajat Bin Yusuf Apakah Betul Dia Telah Melakukan Edit Meng-Edit Quran Itu Sendiri Dari Aslinya Berarti Ini kan Ada Sesuatu Antara Yang Asli Dengan Yang Di Edit Itu Apa Betul Itu Terjadi Apanya Yang Di Edit Itu Kan Nah Sekarang Kita Bisa Lihat Quran Yang Muncul Sebelum Era Khalifah Marwan Itu Sampai Hari ini Masih Ditemukan Pak Masih Ditemukan Makanya Disebut Quran Sana Ya Tidak Ada Harokatnya Tidak Ada Fatha Kasro Dommah Dan Sekarang Tersimpan Di Bibliotek Di Mana Di Jerman Jadi Di Museum Khusus Yang berbicara Mengenai Dokumen Dokumen Kuno Dan Itu Quran Pada Masa Sebelum Khalifah Malik Bin Marwan Masih Tersimpan Masih Tersimpan Kalau Misalnya Quran Yang Sampai Kepada Kita Sudah Di Edit Oleh Tangannya Khalifah Marwan Malik Bin Marwan Dan Juga Dibantu Oleh Hajat Bin Yusuf Dibandingkan Saja Kalau Dibandingkan Ada Enggak Perbedaan Pertanyaannya Itu Terjawab Tuntas Bahwa Memang Tidak Ada Perbedaan Jadi Kalau Dipakai Istilah Editing Itu Bahasa Yang beliau Maksudkan Itu Bukan Edit Mengedit Seperti kita Mengedit Koran Itu Ada yang Dikurangi Ada yang Ditambah Tapi Kalau beliau Menjelaskan Ada yang Dikurangi Ada yang Ditambah Itu Mungkin Bahasa Bahasa Apa Namanya Bahasa Retorik Kalau Bahasa Yang Saya Inginkan Bisa Dipahami Tapi Kalau Bukan Itu Wallahu Alam Yang Lebih Tahu Beliau Sendiri Tapi Yang Jelas Kalau Quran Diedit Ditambah Dikurang Ya Tinggal Dibandingkan Saja Tadi Ustaz Tali Punya Kitab Yang Tahun Lama Lama Ternyata Sama Tidak Ada Perbedaan Itulah Sebabnya Kita Kalau Bicara Itu Basisnya Data Sekarang Itu Eranya Sudah era Digital Quran Sana Yang Sekarang Tersimpan Di Jerman Tidak Perlu Kita Datang Ke Jerman Cukup Kita Laptop Quran Dalam Bentuk Digital Manuskrip Sudah Sudah Kita Bisa Akses Tinggal Diteliti Kosa Kata Apa Yang Berbeda Titik Satu Titik Duanya Dimana Perbedaannya Itu Bisa Diteliti Ada Seorang Peneliti Dari Belanda Yang Namanya Al Jalad Ini Seorang Ahli Archiulum Untuk Memahami Bahasa Quran Seperti Apa Bahasa Arab Sebelum Quran Seperti Apa Itu Diteliti Oleh Beliau Dan Memang Menakjubkan Bahasa Arab Versi Quran Itu Memang Betul Betul Sudah Fix Antara Era Pada Masa Nabi Dengan Era Generasi Sahabat Dengan Era Generasi Belakangan Itu Semua Bisa Dirunut Dan Bisa Diteliti Dan Tidak Ada Perbedaan Gak Ada Masalah Jadi Kalau Dikatakan Karena Perbedaan Bacaan Perbedaan Bacaan Itu Memang Sudah Berasal Dari Nabi Mau Dibaca Yakdhibun Mau Dibaca Yukadhibun Mau Dibaca Hal Atakah Hadithu Musa Mau Dibaca Hal Atakah Hadithu Mose Tulisannya Yaitu Tapi Cara Bacanya Kita Kadang Baca Wadduha Wallayli Ila Saja Tata Boleh Dibaca Wadduha Wallayli Ila Saja Itu Bacaan Menurut Para Imam Memang Riwayatnya Datang Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Iya Tadi Ustadz Ali Sempat Membandingkan Dengan Alkitab Ini Ini Menarik Ini Pak Ali Punya Alkitab Yang sangat Tebal Ini Alkitab Apa Ini Alkitab Kalau Ini Al-Quran Terbitan 1927 Sudah Ada Teks Arabnya Tanpa Ada Harokat Tapi Sekaligus Ada Terjemahnya Bahasa Turki Huruf Arab Bahasanya Turki Ini Tahun 19 1927 Masehi Ini Di Indonesia Malah Ini Sudah ada Terbitan Saduran Dari Isi Alkitab Terbitan Tahun Berapa 1928 Selisihnya Satu Tahun Dengan Al-Quran Yang Satunya Ini Tahun 1928 Jodulnya Ini Bahasa Jawa Carios Satus Satus Sakawan Carios Satus Sakawan Artinya Cerita 150 Artinya 150 Cerita Ini Diambil Semua Dari Alkitab Dan Ini Diterbitkan Dimana Di Indonesia Pak Edi Dimana Terbitannya Bandung Berarti Percetakan Kita Dengan Mesir Kira-kira Dahsyat Mana Kita sudah Luar biasa Memang Kita Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Kita Memang Mendapatkan Sesuatu Yang positif Juga Dalam hal Apa Cetak Mencetak Teknologi Cetak Bahkan Kitab Hindu Pun Sudah Dicetak Ini Kitab Yang Dikenal Dengan Sebutan Pancamu Weda Kitab Agama Hindu Itu kan Ada Rikweda Yajur Weda Sammaweda Atarvaveda Ini Pancamu Weda Kitab Weda Yang kelima Apa itu Serat Bagawat Gita Terbitan Mana Tan Kuin Sui Kediri Kediri Jatimur Tahun Berapa 1929 Jadi Kitab Agama Hindu Tahun 1929 Ini Kitabnya Kristen Tahun 1928 Ini Quran Tahun 1927 Nah Kalau yang ini Bagaimana Ini kira-kira Berapa Pak Edi Berapa itu Pak Ali Ini harganya Sekitar 60 jutaan Masa Allah 60 juta itu Silahkan cari Waduh Mobil satu Mobil Mobil saya Ini lebih berharga Pak Edi Tapi coba lihat nih tahunnya 1930 Selisihnya cuma satu tahun Satu tahun ya Pak Edi Ini Tadi berapa 1927 Kemudian 1928 Kemudian 1929 Ini 1930 Cetakan mana Amsterdam Apa itu Belanda Kitabul Kudus Yaitu Segala Segala Kitab wasiat Yang lama Dan wasiat Yang berharu Tersalin Kepada bahasa Melayu Ini tulisan Dari Klinkert Yang kemarin Kita bahas Ini perjanjian lama Perjanjian baru Dan Ini Memang penting Dalam hal Mencari apa Mencari Kanon Ternyata Kanon yang dipakai Oleh Klinkert Itu adalah Kanon Protestan Dan ini beda dengan Kanonnya Katolik Kalau kanon Katolik Kan kitabnya lebih tebal Meskipun ini tebal Ya Tapi tidak ada kitab Makkabe disini Makkabe 1 Tidak ada Kitab Makkabe 2 Tidak ada Kitab Makkabe 3 Tidak ada Kitab Yudit Tidak ada Kitab Baruh Tidak ada Kitab Yesus Bin Sirah Tidak ada Berarti versi protestan Ini versi protestan Versi katolik Tidak Lebih tebal lagi Lebih tebal lagi Lebih tebal lagi Ini kitab ini jelek Udah tua Oh tapi Sangat berharga Di bari Harganya 30 juta Makanya kita bisa melihat Berlian itu Kadang-kadang ada di lumpur Iya Atau dimanapun Tetap berlian Tapi memang Memang dokumen seperti ini Itu kalau dilihat Tidak menyenangkan mata Iya Tetapi kalau diteliti Ini menjadi barang yang lebih berharga Daripada perpustakaan modern sekarang Udah lama ini tahunnya Ini mungkin barang langka nanti itu Ustaz Tali Semakin lama Semakin langka ini Iya Karena semakin jauh dari periode kita kan Tapi kita bisa bongkar data itu Kasus mengenai Quran tadi misalnya Bahwa penjelasan beliau Yang mengatakan bahwa Quran itu terbitan Edisi belakangan Ternyata Ya tidak juga Karena kita sendiri orang Indonesia Sudah punya Terbitan Quran Meskipun import juga dari India Dari Bombay Atau kita juga punya dari Singapura Iya Berarti Apa yang diutarakan oleh Bapak Mun Im Siri tadi ya Itu memang harus kita hati-hati ya Soalnya beliau memaparkan memang tidak lengkap Dan sayangnya ucapan beliau ini Akhirnya dipakai oleh orang-orang yang ingin Menyerang Islam Ya di framing Di framing akhirnya Jadi dalam kesempatan kali ini kita Mendudukan Meluruskan Meluruskan ya Masalah ini supaya apa Supaya tidak terlalu jauh dipakai oleh orang Untuk disalahgunakan Untuk menyerang Al-Quran Ya saya kira paling sederhana begini Pak Edi Kalau dikatakan Quran Terbitan tahun 1924 itu adalah Produk Al-Quran yang sudah mengalami revisi Mengalami editing Atau mengalami standarisasi Ya tolong hadirkan Terbitan tahun 1924 itu Mana Qurannya Kalau saya kan jelas Menghadirkan tahun Terbitan 1927 Dan faktanya seperti ini Yang ada di depan kita Tidak ada Tanda Fathah Kasradamma Jadi kalau mau dibaca Versi bacaan Kolun Ada Bisa Mau dibaca versi bacaan Hafiz Bisa Mau dibaca dengan versi bacaan Suqbah Bisa Dengan Quran yang sama ini Iya Betul Jadi Mau bacaan Wars Bisa pakai ini Kenapa Tidak ada Harokatnya Tapi hurufnya Persis yang kita lihat Makanya tadi Ustadz Alim bandingkan Bagaimana dengan Alkitab sendiri Kemarin kita sudah bahas Soal Torat saja Itu ada dua versi yang Sangat banyak Sekali berbedaannya Ada ditambah Ada dikurangi Iya Padahal Al-Quran Tidak seperti itu Dibandingkan dengan Kitab mereka Itu Torat Belum lagi yang Injil Itu nanti pasti panjang lagi Bahasanya Kalau tadi saya berikan contoh Mungkin Pak Edi tadi juga sok Bahwa ada surah Al-Fariha Kok ayat cuma enam Iya kan Ya memang betul Di sini tulis enam Karena dihitung mulai dari Alhamdulillah Rabila alami Baru dikasih angka satu Sedangkan Bismillahirrohmanirrohim Tidak diberi angka Jadi jumlah ayatnya Tertuluh di sini hanya enam Tapi kalau dihitung yang atas Bismillah itu Bismillahnya itu dihitung Jadi tujuh Sama Cuman kalau dilihat Bawahnya saja Ini Al-Fatihah kok cuma enam Yang satu kok tujuh Itu kalau dibesar-besarin ya Wah ini gak sama Mungkin kalau orang yang Ini ya Cari-cari masalah Biasanya begini Pak Edi Ini coba lihat nih Al-Quran nih Mungkin ditampilkan di depan kita Coba lihat ini Ini Al-Quran Ternyata Ayatnya ya tujuh Ini coba lihat Angka satu Dua Tiga Empat Lima Lama Tujuh Betul kan tujuh Ya Kemudian dibuka Ambil lagi Al-Quran yang ini Ini coba lihat Ini Al-Quran Ayatnya sampai enam Berarti ada ayat yang gak masuk disini Berarti dikurangi Ini ditambah gitu kan Padahal Kalau dilihat secara Jernih dan jeli Ternyata Susunan Ayat-ayatnya Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim Sampai Gheril maghubi Aleyhim Walabbalin Sama Hanya meletakkan Angkanya saja Yang berbeda Padahal dulu Pertama kali Al-Quran juga Tidak ada angkanya Al-Quran tidak ada angka Nabi tidak mengajarkan Letakkan angka ini disini Buatlah angka Seperti ini Modelnya Gak ada Bahkan Nabi gak pernah mengatakan Berikan Pembeda Antara huruf ini Dengan yang ini Yang 1.2 Yang 1.3 Gak ada itu Tidak ada harokat Tidak ada Baiklah saudara-saudara Sekalian Pembahasan kita Pada malam hari ini Memang khusus untuk Membahas kitab suci Al-Quran Dimana kita Mengambil Contoh Dari Pendapat dari Bapak Mun Im Siri Supaya ini Tidak diselewengkan Lebih jauh Supaya Al-Quran ini Dikembalikan Bahwa Al-Quran itu Adalah kitab yang Orisinil Mulai zaman Nabi Muhammad Sampai hari ini Tidak ada tambahan Tidak ada pengurangan Kalau tadi Dipetikan video Dari Bapak Mun In Siri Kemungkinan itu Tidak lengkap Sehingga pada malam hari ini Kita melengkapi Kita luruskan kembali Supaya Pendapat tersebut Tidak dipakai Orang lain Untuk menyerang Al-Quran Bahwa Al-Quran Sudah diedit-edit Ini sangat berbahaya Sekali ya Dan untuk Saudara-saudaraku Sekalian Tetap kami ingatkan Bahwa Yayasan pembina Mu'alaf At-Tauhid Masih terus membangun Pembangunan masjid ini Belum selesai Bahkan dalam jangka panjang Kita akan membangun Sebuah pondok pesantren juga Tolong dukung kami Karena kami masih Membutuhkan dana yang Sangat besar Dan tolong Anda bisa Salurkan bantuan Anda Ke rekening Bank Syariah Indonesia Di nomor rekening 111-888-9971 Atas nama Yayasan pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur Yang text lainnya Ada di bawah Dan untuk Bapak Ibu Yang sudah menyumbang Kepada kami Saya Doakan Bapak Ibu Semuanya Akan dilipat Gandakan Rezekinya oleh Allah SWT Amin Mungkin Sebuah kitab suci Memang tidak lepas Dari upaya Cetak-mencetak Kalau upaya Cetak-mencetak Yang sudah Populer Di tengah-tengah Masyarakat kita Kalau dikatakan Dicetak Paling awal Itu tahun 1924 Dan itu Melalui proses Editing Proses seleksi Mana yang dipakai Mana yang tidak dipakai Itu sebetulnya Keliru Kurang tepat Kurang tepat Karena apa Al-Quran sebelum tahun 1924 Sudah dicetak Dan tinggal dibandingkan saja Isinya beda atau sama Cetakan India Yang disebut Quran Bombay Atau cetakan Singapur Atau cetakan Turki Apakah beda Atau sama Silahkan kita bisa teliti Tidak ada sesuatu Yang membuat kita Tidak nyaman Kalau Quran diteliti Saya malah bersyukur Saya punya Punya keinginan besar Untuk Semacam Studi Quran Dalam berbagai Isu Baik yang Isu itu Membuat iman kita Guncang Atau yang memperkuat Iman kita Semua saya tampung Karena apa Ini bicara mengenai Hal yang sifatnya akademik Tinggal menghadirkan data saja Datanya seperti apa Ini penting Dan sebentar lagi Ustaz Tali Menyusun Apa Terjemahan Saya mau Sedang Bukan mau Sedang menyusun Quran Tapi dalam versi Bahasa Inggris Dan Ada catatan kaki Di bawahnya itu Dengan membandingkan Teks-teks kitab Suci Weda Teks kitab Apa namanya Samaritan Kemudian Teks kitab Hebrew Bible Ibrani Bahkan Teks kitab Syiria Dan berbagai macam hal Kitabnya tambah tebal Nanti Ya catatan kaki itu Yang akan menjadi Apa Referensi Referensi kita Tambahan Itu penting Baik Saudara-saudaraku Sekalian kita tunggu ya Ini karya Fenomenal Belum ada yang membuat Belum ada yang membuat Kalaupun ada yang Pernah buat Itu hanya Quran Dibandingkan dengan Bible Kalau saya lebih Meluas lagi Sampai kepada kitab Weda Masya Allah Semoga aja Ini terwujud Cita-cita dari Ustadz Ali Kita doakan bersama-sama Dan kita tunggu Karya besar beliau ini Ini karena Jangka panjang ini ya Jangka panjang Tidak jangka pendek Karena Di samping ada jangka panjang Ustadz Ali pasti Jangka pendeknya Masih membuat Buku-buku lagi Jadi Ustadz Ali ini Mengabdikan hidupnya Sampai titik Terakhir Harus tercapai Yang Cita-cita terbesar Quran Terjemahan Dan sekalian Catatan-catatan kaki Dan itu semoga Kita doakan bersama-sama Itu terwujud Dan kita sebagai generasi Mudah Nanti Untuk generasi-generasi Mendatang Semoga ini bisa Diwariskan Kepada mereka Untuk memperkaya Keilmuan Dan terutama Untuk agama Islam ini Supaya Islam Tetap terjaga Dari tangan-tangan Yang orang-orang Jail-jail itu ya Pak Edi penasaran Dengan karya ini Nanti akan Luar biasa itu Contoh Dalam Quran ada Ada malakai ni bibab Bila harut Tawa marut Ada dua malekat Di negeri Babel Yang namanya Harut dan Marut Ternyata ini ada Kaitan dengan Kitab Suci Wedah Masya Allah Ada 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 Datanya Kitab Wedah Seperti apa bunyinya Terus maknanya Bagaimana Kenapa bisa sampai Di dalam Al-Quran Bahkan Nabi Ibrahim Juga dikatakan Ada kesamaan Dengan Brahmana Atau apa itu ya Nah makanya Dalam Al-Quran Disebut Ibrahim Disebut Ibrahim Ya kan Satu dialek Eh sorry Satu bahasa Dua dialek Sama-sama Bahasa Arab Dalam bahasa Ibrani Disebut Abraham Dan juga disebut Abraham Dalam kitab Hindu Disebut Abiram Makanya disini Nama Ibrahim Ibrahim Abraham Abraham Abiram Itu tokohnya satu Ini melintas Batas tradisi Yahudi Kristen Bahkan Hindu Ada gak Tafsir kayak begini Gak ada Saya sedang bikin ini Wah Nanti Ya Kalau bisa Ada bocoran lah Kita bahas Ya salah satunya Kayak begini Sebentar lagi Kita bahas ya Tunggu aja Tunggu aja ya Teman-teman ya Untuk kajian selanjutnya Akan ada bocoran-bocoran Yang akan Ya Mengejutkan Demikian Saudara-saudara sekalian Mohon maaf Jika ada salah kata Wa bila taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh